Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam seterah untuk kita semua salam berdesa salam berdaulat rakyat desa yang kami hormati seluruh rakyat desa seluruh masyarakat desa seluruh warga desa yang hadir pada kesempatan pagi hingga sore nanti Alhamdulillah segala puji dan syukur dari Tuhan yang mahu kuasa yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama di tempat Banyak yang bertanya apa itu Kongres Desa Kongres Desa adalah dalam proses kami untuk mempunyai seluruh masyarakat desa seluruh rakyat desa menjahit gagasan dan ide-ide kita bagaimana membangun bangsa ini ke depan diskursus politik nasional hari ini hanya membicarakan segelitri elit hanya membicarakan tentang nasib sekelompok orang tetapi kemudian nasib rakyat jelata nasib warga desa kelompok-kelompok miskin tidak pernah ada dalam diskursus politik nasional hari ini inilah yang menjadi kekuatan kita di luar sana bicara soal apa? soal dinasti, soal investasi, soal obligasi tapi nasib rakyat miskin bagaimana mereka yang terpapar stunting bagaimana mereka yang susah para UMKM kita yang berjualan tidak pernah dalam diskursus politik nasional kita inilah sesungguhnya esensi kongres desa adalah kongresnya rakyat jelata untuk memperjuangkan nasib dan diri bangsa ini rakyat desa seluruh masyarakat yang saya muliakan saya izinkan mewakili teman yang menjadi bagian dalam proses tersenenggaranya kongres desa ini kami tahu bahwa ia dalam bagian dari prakarsa dan partisipasi tidak ada yang membiayai kita kami paham jeripaya teman-teman semua bisa hadir di ruangan ini itu adalah kesadaran dan kami yakin bahwa itu menjadi bagian dalam proses kita melakukan transformasi untuk memikir bangsa ini ke depan sampai orang bilang Indonesia yang emas itu siapa yang akan menerima itu ketika kemudian perdebatan politik kita hanya membicarakan nasib para-para elit saudara-saudara semua yang saya hormati kami paham bahwa di hati Bapak Ibu semua gelisah tentang kemana nasib bangsanya akan dibawa tetapi kemudian kalau kita hanya segera menjadi followers hanya menjadi nitisik hanya menjadi partisipan di dalam proses kontestasi politik maka nasib kita itu akan dihegemoni akan dicapuk oleh para elit-elit politik yang tidak punya sense of terhadap nasib rakyat kita selama ini saya tahu di hati Bapak Ibu kita ada kelompok di Fatul ada perdagang UMKM sekali lagi mungkin ada yang bertanya apa bedanya kongres hari ini dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya kami katakan bahwa hari ini yang berkumpul dan berselikat menyatakan gagasan dan pendapat adalah rakyat desa bukan aparat desa bukan pejabat negara itu perlu kami deklarasikan pada siang hari ini Bapak Ibu yang kami hormati bahwa sekali lagi proses kongres desa adalah upaya kita mengetahui cat tipe dan gagasan forum ini bukan forum tanya jawab karena forum tanya jawab ada di ruang kampus forum tanya jawab ada di ruang podcast tapi forum hari ini adalah kita ingin dengar dan berkumpul suara hati pikiran Bapak Ibu semua tentang bagaimana nasib kita ke depan apakah kita hanya menggantung kepada satu dua orang ya tidak tentunya maka oleh sebab itu nanti kita akan di forum ini yang utuhnya adalah bahwa akan ada rekomendasi peta jalan siapapun pemimpinnya tetapi paling tidak kita punya satu suara yang sama bahwa kita tidak boleh hanya selesai dengan skema-skema program kemiskinan tetapi hanya menjadi objek di dalam proses kita pembangunan ke depan ini sungguh ironi ya ini sungguh ironi saya sebagai orang jauh dari Nusa Tenggara Timur sana ingin memastikan bahwa kita bergerak bersama-sama bergerak satu suara bukan untuk memilih siapa-siapa tapi ide yang mau kita gerakan pikiran-pikiran positif yang mau kita gerakan nasib bangsa itu ada di tangan kita semua bukan di tangan para elit mereka adalah para pembajak demokrasi mengatasnamakan demokrasi tapi mereka tidak berjuang soal nasib kita yang hadir pada kesejaan hari ini kawan-kawan semua yang kami hormati yang kami banggakan di hadapan kita juga ada para tokoh-tokoh senior yang akan mempersamai kita disini tidak ada kelas pejabat tidak ada kelas dinasi tidak ada kelas oligarki disini tidak ada kelas tonggol berat disini kelasnya rakyat selatan kita satu suara membela bagaimana kedaulatan desa ke depan transformasi desa pejaulat bukan bicara soal berbagai macam jenis kartu dan santunan tidak ini mengerikan proses penaklukan rakyat atas nama kartu-kartu atas nama bantuan itu program yang sebut Sinterklas masa nasib kita hanya dipertaruhkan oleh segelitir orang ketika kita bicara di media sosial kemudian tidak akan-akan menangkap itu maka kongres ini untuk kita punya prinsip bahwa perubahan ke depan adalah perubahan yang berdasarkan nilai-nilai rakyat selatan bukan nilai-nilai para elit politik yang telah membaca demokrasi hari ini Bapak Ibu yang kami hormati sekali lagi kami berharap Bapak Ibu bisa bertahan sehingga sore acara kongres ini karena apa? nanti sore adalah akan ada diskusi perwakilan dari masing-masing kelompok yang kemudian ingin terrajuk menjadi sebuah peta jalan terseorong desa tadi mau kemana ya jadi ini bukan yang mungkir adalah kami para Pak Tora dan Pak Bukau dan teman-teman tidak kami hanya menjahit ya sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua yang telah mempersamai forum ini kami berharap Bapak Ibu semua tidak merasa capek menjadi bagian proses ini Insya Allah sejarah akan mencatat bahwa dari Jogja lahir elemen-elemen rakyat jelata yang peduli dan punya kemampuan bagaimana memikinkan bangsa ini ke depan ya kita tidak boleh menyerahkan nasib kita hanya kepada segelintir orang tentu ini menjadi catatan penting bagi kita dalam forum kongres ini sekali lagi itu dari kami terima kasih banyak atas kerauhan kehadiran Bapak Ibu semua saya tahu ada dari Papua ada dari Sumba dari NTT dari Kalimantan dari Sumatera hadir partisipasi sendiri tidak dibiayai sama sekali kami perlu mendeklirkan itu karena dimurni partisipasi dan kesadaran kolektif kita untuk bersamai dan berkumpul di tempat ini untuk memperjuangkan nasib rakyat kita di seluruh Indonesia terima kasih salam berdesa salam berdesa salam berdesa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Kepat Petua Panitia kami ucapkan terima kasih selanjutnya kita masuk ke diskusi panel pertama yang akan dipimpin oleh selamat menikmati